Tanya Pak, apa garis itu? Garis adalah satu kelompok organisasi singkatannya adalah Garda Relawan Indonesia Semesta. Tujuan garis? Tujuan garis adalah untuk menyeleksi atau mendukung mencari calon-calon pemimpin yang berasaskan Pak Terslihat dan UDI 45. Apa visi-misinya garis Pak? Visi-misinya adalah mencari pih nasional yang punya visi, punya pawasan ke depan yang bisa meneruskan program-programnya Pak Jokowi. Terus setelah itu, setelah terbentuknya PAC Ranting Desa dan itu apa Pak tujuannya? Tujuannya adalah setelah terbentuk semua PAC dan Ranting ini akan meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Jadi, garis ini memang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar supaya Pak Ganjar Pranowo bisa mencalonkan diri dan menjadi Presiden dan UDI 24-2029. Tentu Pak, terima kasih. Pak Ganjar Pranowo Ini ada yang menjelaskan ya garis ini boteng adanya namanya numarca politik sementara ini garis itu bukan partai tapi organisasi yang tujuannya ini manggih untuk mendukung sebagai relawan untuk mendukung Pak Ganjar program-program dari garis secepatnya segera berjalan dan terus untuk jenengan-jenengan sebagai pengurus baik dari pengurus PAC yang berbanding tolong nanti dikasih tahu supaya enggak miskomunikasi beliau sudah membuktikan inerjanya membuktikan pola kerjanya jadi apa yang dicapai oleh Pak Jokowi ini sudah di Bapak Ganjar Pranowo sedikit banyak sudah mengaplikasikan sudah meniru pola-polanya jadi kenapa kita yang di garis ini bersemangat sekali untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres di 2024 garis kita sih garis kita sih garis 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 ganjar RI1 garis ganjar RI1 mantap terima kasih Terima kasih.